Halo guys, balik lagi sama gue di GOJAMM Dimana gue bakal ngomongin soal jam Dan guys, hari ini gue bakal bahas satu topik ya Kan kita banyak banget ya Jam-jam di luar sana gitu Dan kadang-kadang kita obsesi banget untuk bentuk sebuah koleksi gitu loh Tapi kadang-kadang ada orang yang suka dateng ke gue gitu Dan tanya gitu, udah lah gue gak interested lah buat koleksi-koleksi ini itu ini itu gitu Gue cuma mau punya satu jam aja Yang bagus, yang gue bisa pake, lama, kuat Dan gue, yang bagus aja, gue pengen punya satu aja yang bagus gitu Dan tiap orang beda-beda sih guys, tiap orang beda-beda gitu ya Tapi untuk publik, untuk orang pada umumnya gitu Apa sebenernya jam yang kira-kira satu aja Kalau orang boleh punya satu aja Kira-kira apa yang bakal gue rekomen gitu Satu jam yang buat kebanyakan orang Kayaknya udahlah cukup gitu loh Apa itu? Dan termasuk gue sendiri gitu ya Gue sendiri bertanya hal itu gitu Di sama diri gue gitu Kalau misalnya gue cuma boleh punya satu aja jam gitu Kira-kira apa? Dan gue berani ngomong gitu Apa yang gue pikir satu jam itu untuk gue gitu Dan gue rasa itu cukup bagus gitu Untuk publik, untuk masyarakat pada umumnya gitu Dan gue bakal bilang Kalau lu cuma boleh punya satu jam guys Rekomendasi gue adalah Dapetin beli Rolex Diver Nah, Rolex Diver Nah, orang langsung bingung lagi Rolex Diver apa nih? Rolex Diver berarti lu boleh beli Dari Submariner Sea Dweller Ini yang di depan gue, ini adalah Sea Dweller Boleh juga beli Deep Sea Menurut gue jam yang lu boleh beli satu yang bisa Lu bilang, udahlah satu aja cukup gitu Menurut gue Rolex Diver Jadi dari Submariner sampai Deep Sea Sea Dweller juga Nah, kenapa alasan? Nah, di depan gue Gue nggak beli Submariner Gue beli Sea Dweller Dan gue punya alasan kenapa gue beli Sea Dweller Tapi, apa, itu bakal gue review Bakal gue ngomong di lain kesempatan Tapi, kenapa gue merekomendasi Rolex Diver Buat orang yang mau punya satu jam aja yang bagus Buat hidup mereka gitu Kesatu adalah, satu Karena, apa, Rolex Diver itu jamnya kuat banget guys Kuat banget, gue berani bilang kuat sekali Gue punya ini Rolex Sea Dweller ya Dan ini kuatnya minta ampun Gue nggak main-main Ini jam kuat sekali Kenapa gue bisa bilang kuat? Ini bisa nyebur 4.000 kaki Atau 1,2 km Bisa bayangin ya guys Jadi, kalau orang ditembus masuk ke dalam laut Sebanyak, apa, sedalam 1,2 km Itu badannya tuh udah nggak tersisa Udah hancur Kena pressure Kena tekanan air di bawah lautan gitu Tapi, nih jam masih bisa bertahan guys Jadi, bisa bayangin kekuatannya bagaimana gitu ya Dan, udah gitu Bukan hanya kuat gitu ya Tapi, kenapa gue juga rekomen Rolex Diver Karena, jam Rolex itu bener-bener ya Ini nanti gue juga bakal ngomongin lebih jauh Mungkin di video-video berikutnya gitu Tapi, jam Rolex Diver itu ya Mereka tuh bukan hanya kuat Tapi juga akurat Gitu lah Akurasinya itu tinggi sekali guys Jadi, kayak misalnya ini, ini jam ya Akurasinya sangat-sangat bagus gitu Gue pernah pake, ini jam selama 1 bulan Nggak ganti-ganti Gitu ya Dan, dia cuma off Apa, gain Sekitar 5 second Jadi, bisa bayangin ya Kalau 5 second dibagi 30 Itu cuma 0, berapa doang Setiap harinya Gitu, jadi Bagus sekali selain akurat Kuat sekali juga guys Jadi, gue pernah baca Suatu berita Cerita Dimana ada orang Kecelakaan Pake Rolex Terus, udah gitu Waktu dia kelempar dari motor gitu ya Dia tuh udah Aduh, bener-bener Udah sampai masuk rumah sakit Patah tulang Ini, itu, ini, itu Terus, sampai Jamnya tuh kelempar dari pergelangannya gitu ya Apa, kelepas dari pergelangannya Dan Akhirnya Dia udah hancur Tapi Rolexnya sendiri Rolex Divernya itu ya Waktu itu yang dipake Submariner sih Submariner itu nggak hancur Jadi, cuma lecet-lecet Tapi masih ticking Masih, apa Masih Masih bergerak Berfungsi secara normal gitu Jadi, bener-bener Apa Jamnya itu kuat sekali gitu loh Jadi, udah kuat Kenapa gue rekomen? Karena kuat Udah gitu Akurat sekali juga Kuat dan akurat Dan udah gitu Bagus lagi adalah Iconic Rolex Diver itu ikonic guys Jadi, Jam Diver yang pertama itu Sebenernya ada Blankpan Tapi, itu merek yang sangat-sangat Kurang terkenal ya guys Kurang terkenal gitu ya Dan, jujur aja Kalau buat publik Gue nggak tau rekomen Kenapa? Karena, selain mereka nggak terkenal Ya, jadi Begitulah Kalau misalnya lo mau beli pun Ya, susah Gitu Udah gitu Mau di service juga ya Lebih sulit Dibanding Rolex Rolex sangat terkenal Dan gampang Termasuk gampang di service Gitu loh Lalu Apa Dan Rolex itu Merupakan salah satu Diver yang pertama Kuat Apa Di market guys Jadi, tahun 1953 Rolex yang Apa Cipta Apa yang ciptain Diver Pertama Gitu loh Salah satu yang pertama Yang paling pertama adalah Blankpan Tiga minggu setelah Blankpan Kuarin Diver Baru Rolex Kuarin Diver gitu Jadi Dan Rolex sekarang Lebih terkenal dari Blankpan Dan Diver itu Bener-bener Sebenernya Si Dweller itu Bener-bener Iconic sekali guys Jadi, itu Alasan juga Kenapa gue rekomen Rolex Diver Buat kalau orang yang Cuma mau punya satu jam Dan yang terakhir Gue bisa bilang Jam seperti ini Kan mahal ya guys Dan kalau misalnya Lo punya Rolex Diver Gitu ya Itu tuh Karena Saking ikonik Dan saking terkenalnya Rolex Diver Jadi Harga jualnya pun Sangat Terjaga gitu Sangat tinggi Gitu ya Apa Rolex Diver itu Seperti misalnya Submariner Gitu Boleh Apa Sejak tahun 1990 Sampai Tahun sekarang Harganya Tiap tahun itu Naik Jadi Apa Ya sebenernya Ya gue gak Ada orang yang Akhirnya bodoh Dan mulai mikir Oh ini buat Dijadikan investasi Gue gak pernah Berpikir jam itu Buat investasi Tapi Gue cuma bisa bilang Kalau Rolex Diver Itu saking Iconic Gitu ya Jadi Dia tuh Bener-bener Saking populer Gitu ya Makanya nilainya Itu sangat-sangat Terjaga Gitu guys Jadi Apa Valuenya itu Bener-bener Nahan 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 inflasi Gitu Jadi Dan liquid Kalau misalnya Kalian misalnya Suatu hari punya Perlu duit Itu jam juga bisa Gampang digadain Gitu Jadi Bener-bener Multifungsi banget lah Jadi makanya Itu sebabnya Kenapa gue Bilang Rolex Diver itu Merupakan salah satu Jam yang Boleh Dikonsider Kalau misalnya Bener-bener Cuma punya satu Doang Dan terakhir Gue bisa bilang Rolex Diver itu Bukan hanya Kuat Akurat Iconic Dan liquid Gitu ya guys Tapi yang lebih Bagus lagi adalah Rolex Diver itu Bukan hanya sporty Tapi dia juga bisa Dressy Gitu Jadi seperti Misalnya ini Si dualer gue Gitu loh Bukan hanya Sporty Tapi gue pake Jazz Gue pake Kemeja Masih masuk Gitu loh Karena Lumayan tipis Dan udah gitu Apa namanya Bisa juga Dijadikan Dressy Gitu Karena kita lihat Dari hour marker aja Dilapisin dengan White gold Dengan emas putih Gitu Jadi Bukan hanya Sporty Tapi dressy juga Gitu loh Keren Oke guys Gini aja sih Rekomendasi gue Kalau menurut gue Itu Apa Rolex Diver Submariner Sea Dweller Atau kalau lo badannya Bongsor sekali Deep Sea Sea Dweller Nah itu adalah Jump Yang gue bakal rekomen Kalau misalnya lo Cuma punya Satu jump aja Oke guys Semoga lo suka Sama Video kali ini Gue akan buat lagi Video-video Lainnya Dengan topik lainnya Kalau kalian belum subscribe Guys Tolong guys Kalau kalian suka Topiknya Kalau kalian suka Video ini Tolong guys Subscribe Dan support channel ini Makasih Buat udah nonton Bye-bye Bye-bye